Halo brother brother fighter, kita ngebahas dengan Harley Quinn Si petarung wanita yang memberikan kejutan di pertandingan debutnya dan menunjukkan kemampuan Bukan hanya stand off fight, tapi grapplingnya Kita bahas disini, tapi sebelumnya like dulu video ini Oke Oke brother brother fighter, di pertandingan yang kita duga tidak diduga-duga kemenangan Anggi Mandagi atas Stella Devia pada hari Sabtu 20 Agustus yang terjadi disana Yang kita berharap pertandingan yang kita ditunjukkan ini bertanding selama 3 ronde Tapi ini berlangsung cepat Kelihatan sangat Andi Anggi Mandagi ini kelihatan sangat ofensif dan juga teknik bertarungnya Pukul mundur-pukul mundur Mendapatkan nilai dan menggunakan strategi-strategi seperti di Lipa Sulatan Dan kita lihat juga kemampuan Stella Devia juga dari powernya ini cukup kuat juga ya Untuk menandingi Anggi Mandagi Tapi kemampuan defensif dari Anggi ini bisa menghindar serangan-serangan Stella Devia Ini bagus banget bisa membaca pukulan-pukulannya Dan yang tidak kita duga-duga ini kemampuan grapplingnya juga dari Anggi Mandagi Gue pikir ini pertandingan yang stand-up fight antara keduanya Memang intense juga stand-up fightnya Tukar pukulan-tukar pukulan maupun low kicknya Tapi ada grappling permainan disana Ternyata Anggi Mandagi juga mempelajari BJJ Seperti suaminya Billy Pak Sulatan Nah banyak potensi yang keluar di pertandingan kali ini Walaupun belum sempurna ya Sehingga Anggi Mandagi mendapatkan back side Back mount Yang akhirnya bisa dimanfaatkan Anggi untuk mendapatkan RNC Walaupun RNC pertama percobaan belum sempurna Tapi akhirnya bisa Apa namanya bisa memenangkan pertandingan ini Walaupun wasit terlihat terlambat Tidak melihat tapping Tapi sudah tepat keputusan wasit Walaupun hampir terlambat Karena tidak terlihat tappingnya dari Anggi Dari sisi kamera Tapi dari sudut yang lain bisa terlihat Nah ini kemungkinan sangat ini juga ya Sangat krusial juga di pertandingan kali ini Anggi Mandagi dapat memenangkan pertandingan ini Merupakan pertandingan yang pembuka bagi Anggi Untuk masuk sebagai champion nantinya Di kelas woman Apalagi kelas woman strawweight Ini sama-sama kelas strawweight Billy the champion Kelas strawweight Woman Anggi Mandagi Tapi apakah berponensi Kalian optimis Apakah Anggi bisa menjadi seorang champion Di kelas woman strawweight Kali ini Ataupun tidak Kita sambil menunggu nanti Seandainya sampai ke container Ataupun ke title fight Apakah bisa dua-dua Kedua pasangan ini Menjadi pasangan champion Ini akan seru nih Suami istri champion Dan juga menjadi couple champion Di One Pride MMA Ini kan menjadi legenda nih Luar biasa Satu Billy Pasurata memiliki sabuk legenda Dan Istrinya bisa berpotensi untuk mendapatkan Posisi champion Nah kalau menurut kalian gimana nih Kalian setuju gak nih Anggi Mandagi Memenangkan pertandingan nanti Seandainya sampai ke title fight Atau apakah yang harus di improve oleh Anggi Dari pertandingan kemarin Apakah nanti Melawan pertarungan yang lain Yang memang jago grappling Kemungkinan bisa jadi Ini akan lebih serun Kita berharap nanti Ada pertandingan Women ini Memang jarang dipertandingan Atau diturunkan Kemungkinan karena Memang ketidak tersediaan Petarung Ataupun tidak siapnya Salah satu petarung Yang cancel Selalu cancel Nah kita berharap Women turun kembali Dan Dari segi pakaian Memang ini Sudah bagus Pakaian tangan panjang Ini cocok juga Beberapa Kalau bisa jadikan standard Di One Pride Perempuan pakai tangan panjang Ataupun menggunakan Tambahan legging Jadi pertandingan ini Kita lebih Lebih aman gitu Untuk para Petarung wanita Apalagi Nanti di pertandingan TV Nah Itu yang kita berharap Semua petarung-petarung wanita Bisa turun kembali Dan menjadi populer kembali Pertandingan Women's Dan Women's Bout yang lainnya Kita berharap Kemungkinan Ada title fight Secepatnya Jangan terlalu jauh Kayak Winry 45 title fight Yang saat hampir 1 tahun Untuk menunggu Dan Jauh banget gitu Nah pertandingan-pertandingan Kadang One Pride itu Membuat pertandingan Tiba-tiba 4 pertandingan Tiba-tiba 6 pertandingan Nah ini yang perlu di Apa namanya Perlu diatur Bagaimana pertandingan itu Bisa konsisten Jumlah pertandingan Dan jumlah Petarung-petarungnya Dan tentunya Pertarungan Jangan Satu pertandingan Title fight Bisa 2 Kalau bisa sih Satu minggu Satu title Ataupun Next Bisa title berikutnya Jangan title dikumpulin Tiba-tiba Bout biasa Ini yang gak Menarik suatu Pertandingan Tiap minggunya gitu Setelah title fight Habis Udah Gak ada yang menarik lagi Bagi penonton Karena Debutan Kalau bisa Dicampur antara title Dengan debut Dan juga debut Dengan Contender Ini yang Bisa bikin penonton Akan lebih menarik Supaya Tidak Boring Walaupun debutan Pertandingannya Luar biasa Tapi Para penonton Akan ingin melihat Para juara ini Ini yang Teman-teman Yang perlu Buat menarik Buat menarik lagi Di One Pride MMA Oke Dan juga Kalau bisa Ada hiburan yang lain Sepertinya Ada Artis Atau membuat hiburan Atau Edukasi MMA Sedikit Bagaimana teknik pukulan Ataupun teknik kuncian Yang diperagakan oleh artis Siapa tau kan Siapa tau Atau Bang Ardi Bakri Mau menunjukkan Teknik Salah satu teknik MMA Kuncian Atau apa kan Lebih seru nih Jadi Duta MMA Siapalah Cari artis Siapa tau Apalagi ada Yang menantang Randy Pangalila Wah Itu Luar biasa sekali Paris Fernandes Kalau diturunkan Di Ewan Pride MMA Melawan Randy Pangalila Saya dukung sekali Dan saya mendukung Randy Pangalila Memenangkan pertandingan nanti Oke Itu aja informasinya Kita ngalur midul Kali ini Kita ngebahas Untuk Women's Week Jumpa lagi Dengan video berikutnya Tetap sehat Dan semangat Jangan lupa subscribe